Saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga, saya tidak sebut negara mana, banyak wartawan. Sekali saja dalam lima tahun akan datang, kita mencapai 8 persen, mereka akan beli makanan, makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8 persen, you harus beli saya makan malam. Saudara-saudara sekalian, saya di instruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Dan dalam hal ini, apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan poin terus dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget begitu. Setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah Presiden sekarang. Mohon maaf, Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Sudara-sudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati, Bapak Erlangga Hartarto, Menko Polhukam, Bapak Marsikal TNI Pernaburawan Hadi Cahyanto. Sudara-sudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan, Pak Sukiti Hasan, Menteri ATR, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Jendral Polisi Tito Kernavian, Menteri KKP Bapak Terenggono, Menteri Pertanian Pak Amran Suleiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan RB, Bapak Aswar Anas, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subianto, Kapolri Jendral Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI. Karena namanya itu, kalau digabung itu sama dengan nama Presiden terpilih. Tapi ini bukan rekayasa. Hadir juga KSAL, para pimpinan lembaga negara, badan-badan usaha, para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia yang hadir, yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, tamu hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan. Selain infrastruktur fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai satu one map policy yang sangat strategis. Dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih permuatan ruangan sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa kita yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi, untuk itu kita perlu iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik. kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemuatan ruangan tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektare. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Sudara-sudara, Percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa mereka akan membeli makanan. Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa mereka akan membeli makanan, makan malam untuk saya. Saya bilang, You're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat saja. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal. Dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran. Mitigasi penyelewengan. Mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Sudah-sudah sekalian. Dengan program-program semacam ini, One Map Policy, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidak efisiensian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuah hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional, kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya, saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti One Map Policy dan seterusnya. Saya kira itu dari saya, sekali lagi selamat Menko Perekonomian seluruh Menteri dan seluruh mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan geoportal kebijakan satu peta, 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.